Kemudian saudara saksi, apakah terdakwa Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus Nurpatria sudah lama menjadi anak buah saudara saksi? 100, eh satu tahun setengah. Satu tahun setengah. Mana lebih lama Pak Arief atau terdakwa Arief menjadi anak buah saudara saksi dibanding mereka berdua? Kalau Arief dulu pernah jadi anggota saya di Polda Metro, di Bareskrim, kemudian terakhir ikut saya sudah 6 bulan di Propam. Apakah terdakwa HK dan terdakwa AN pernah menjadi anak buah saudara di tempat lain? Tidak. Tidak pernah, hanya di Propam? Ya. Secara hubungan emosional Anda lebih dekat kepada Pak Arief daripada ke mereka berdua? Saya dekat semua sama anak buah. Tetapi lebih lama kenal dengan Pak Arief. Oh iya. Baik. Saudara saksi, tadi saudara saksi menyatakan banyak terjadi OTT yang dilakukan oleh Pak Hendra Kurniawan. Itu objeknya polisi ya? Ya, polisi dari pangkat tamtama sampai perwira tinggi. Dari tamtama sampai perwira tinggi. Kemudian, saudara saksi pernah ingat nama KBP Edward Pardede? Seingat saya pernah. Apakah pernah beliau diperiksa di Propam atau di Paminal? Kayak tanya apa nih? Sebentar dulu. Tidak langsung saja lah. Seingat saya pernah. Pernah. Ijin yang mulia. Karena waktu itu. Enggak. Begini ya, pertanyaan itu jangan sampai kemudian menjadi menjebak dia. Makanya langsung saja pertanyaannya. Karena pertanyaannya kan kaitannya dengan surat dakwaan itu. Tidak menjebak yang mulia. Ya enggak. Makanya bertanyalah langsung. Saudara saksi. Apakah Pak Edward Pardede yang pernah diperiksa di Paminal kemudian menjadi penyidik juga di proses penyidikan ini? Yang hingga menyebabkan saudara terdakwa HK menjadi pesakitan di sini? Oh iya, saya baru ingat pada saat. Ada hubungannya, Jaksa. Penyidikan kan sudah ada surat kita ya Pak. Iya. Makanya beginilah ya. Yang goalnya itu apa yang mau saya tanyakan? Apakah ada unsur dendam gitu? Atau ada public interest? Atau begitu? Penyidikan ini tidak profesional ya mulia? Itu menurut saudara? Karena menurut perkap juga saudara. Enggak apa-apa. Menurut perkap. Tanyakan kepada dia. Tidak diperbolehkan ada konflik kepentingan. Begini ya, kalau itu pertanyaannya langsung saya ditanyakan ke dia. Baik. Saudara saksi. Melanggar perkap enggak tuh? Kan gitu jadinya pertanyaannya. Seharusnya tidak boleh. Seharusnya tidak boleh. Karena waktu dalam pemeriksaan saya lihat yang bersangkutan juga melakukan pemeriksaan terhadap saya dan seluruh tersangka. Hmm, baik seharusnya tidak boleh. Ijin yang mulia, saksi ini adalah mantan Kadif Propam. Yang saya juga yakini saudara saksi ini adalah orang yang cerdas. Sehingga beliau tahu mana yang salah, mana yang benar. Kemudian saudara saksi, selama saudara saksi menjadi Kadif Propam, apakah saudara saksi pernah memeriksa polisi yang menjadi terduga pelanggar di Propam yang notabene adalah tamatan dari Adi Makayasa? Oh, sehingga saya ada sih. Ada. Apakah perlakuan atau hukuman antara tamatan Adi Makayasa dengan tidak Adi Makayasa sama atau berbeda? Tergantung pelanggarannya. Enggak, ini pertanyaannya ini kaitannya dengan perkara ini apa? Pertanyaan pelanggarannya yang sama dalam hal ini. Saya tanya itu dulu. Ya. Apa kaitannya dengan perkara ini? Ijin yang mulia. Dalam perkara ini, terdakwa OOJ ada enam orang. Iya. Satu tamatan Adi Makayasa, lima lagi tidak. Yang lima ini sudah di PTDH semua. Yang satu tidak di PTDH. Iya. Apakah itu lazim di kepolisian? Kalau gitu pertanyaannya begini saja lah ya. Pertanyaan begini saja. Kalau itu terjadi, ya. Upaya apa yang harus dilakukan? Ada upaya apa? Kalau saya katakan tadi kan tidak profesional. Jadi untuk ketidak profesional itu, tindakan apa yang harus dilakukan? Ya laporkan ke propam. Nah sudah itu saja. Baik ya mulia. Silahkan laporkan aja ke propam, kan situ saja selesai. Siap ya mulia. Iya. Kemudian saudara saksi, di tanggal 8, apakah saudara saksi waktu melapor ke pimpinan, pimpinan percaya atas cerita skenario saksi, saudara saksi? Percaya. Percaya. Kemudian saudara saksi ada mengumpulkan lagi para terdakwa dan menyatakan ada penyampaian kepimpinan. Apakah penyampaian saudara saksi itu membuat para terdakwa itu semakin percaya? Harusnya sih iya, semakin percaya. Semakin percaya? Baik ya mulia, cukup dari saya. Sampai jumpa ya.